mau dibilang puisi agak panjang mungkin ini cermin cerita mini absurd saya tulis tahun lalu karena kegemasan pada ketidakadilan atau kegemasan kepada sebuah kemarukan manusia judulnya adalah tamu sidul tukang sop kaki kuping dua babat jarit dua kaki tiga, pelor satu lidah satu, tulang muda tiga gak pake vatsin seperti biasa tomat yang banyak minyak samin segepok buruan, gue lapar ujar seorang laki-laki sembari tolak pinggang dul tanpa melihat lagi yang memesan di depan hidungnya langsung nyosor mengambil garpu ompong menusuk segala jeruan kambing yang siap di blek jadi tiga bagian hatinya berbunyi berhitung kuping dua babat jarit dua vatsin kagak tomat banyak minyak samin segepok loh loh rasanya dia ingat kalimat serentet itu yang selalu didengarnya puluhan tahun seketika matanya menatap dari arah mana suara si pemesan itu jantungnya bagai digebuk rotan kasur pak parno kenapa dia ada disini jangan bikin sekeder pak yang dua minggu lalu dicemplungi ke tanah sekotak di karet bifak bukannya ente katanya gemeteran parno memelintir kumis tebalnya membuat si dul semakin jiper bulu kuduknya berdiri masya Allah apakah hantu bisa gentah yangan di siang bolong eh dul ente bukan dul kumis tukang sop kaki seperti merek dagang soleh kumis dimana-mana itu elu malah gak punya kumis jadi kurang sakti kumis gue jauh lebih komersial duit nongel gara-gara kumis ini saking aja gue gak sudi jadi tukang sop kaki kayak elu begini yang tiap hari uang receh melulu yang muncul capek deh capek tau ujar parno dengan garam dan disusul tawanya berderai-derai si dul melirik ke arah tamu-tamunya yang sedang melahak sop kaki kambing di mangkok ngebul itu dia khawatir semua mendengar percakapan itu dikira orang nanti dia sudah tidak waras berbicara sendiri orang gila masa jualan makanan bisa-bisa dagangan bubar jalan udah don woli dul kagak usah takut mereka gak akan dengar pembicaraan kita ini urusan penampakan yang hanya ahlinya yang bisa lihat kata parno si dul sejak berjualan sop kaki tahun 1975 sampai sekarang di pojokan pinggir kali jalan martapura memang mempunyai berbagai pelanggan setia dari anak balita sampai orang jompo yang sudah diharamkan untuk menelan makanan jeroan gudang kolesterol itu semua tamu bagai tak peduli yang penting di mulut lezat di perut kenyang darah tinggi naik kolesterol selangit asam orang meledak semua toh ada lawannya si dul sudah hafal serenceng nama obat kalau ada tamu mengeluh gile dul gue dilarang makan beginian tapi gimana dong sop kaki lu emang merasa hantu enak tenan maka si dul dengan lancang berkata tenang aja beli tuh di kios obat simfastastin untuk kolesterol lipantil supra prolipit lipitor beli jangan di apotek loh mahal ke kios aja kios obat jalan pramuka blok M mestik celotehnya sok tau sambil tangannya memegang botol kecap yang siap dikecerot ke daging kambing yang siap telan itu di rumah ia berkata kepada istrinya harus dong belajar ilmu jiwa dan ilmu obat bu ne kalau kita kasih saran obat ini itu kan tamu ikuti terus sembuh terus datang lagi kan belanja sop kaki kita hahaha huh kembali si keparno ia makin gencar menunjuk baskom si dul cincin berian yang kinclong empat karat masih bermukim di jari manisnya dul melongo dia bermain-main atas pikirannya apa bisa ya orang islam dikubur bawa harta cincin berian kenapa masih ada di tangannya dikubur bawa cincin lalu pak parno yang namanya tahun belakangan ini jadi beken karena urusan sobok menyobok nyolong duit rakyat bukannya sudah mati di bui karena urat nadinya ia potong sendiri eh duh gue hajar loh ya kalau mikir gue yang gak-enggak gue biar udah mampus kayak gini tetap kaya tau kamu ngiler kan lihat cincin berlianku ini kalau jual cincin ini dul bisa untuk bikin cabang sob kaki lo sampai kesentul bsd ancol makanya jangan mau jadi orang susah lo sampai gini hari kagak tau negeri belanda kota di atas air seperti venisia lo gak ngerti hotel bintang 10 di bali yang romantis itu malah naik pesawat aja lo cari yang oglek-oglek murah tinggal tunggu terjun ke bawah cari tuh minimal apa gitu loh yang keren terus bini lo itu si jawa kuek itu kalau pulang kampung kejetis Jogja kalau ada yang namanya pesawat Singapur naik itu jangan pakai pesawat tegeri sendiri kejetis ada deh nantinya si dul makin gemas dadanya mendidih sialan juga ini hantu sudah gentayangan siang hari mati bunuh diri sebelumnya gede-gedean korupsi sempat masuk bui masih juga belagu rejeki orang diundat-undat dihina tiada tara biar sudah jadi langganan puluhan tahun tapi harga diri dul tergesek pada akhirnya tangannya sudah siap-siap meremas pisau daging garpu ompong masih mampu untuk menciptakan darah muncret dari biji mata si parno sedetik sebelum ia mulai beraksi tiba-tiba ia mendengar parno menangis terseduh-seduh kamu hebat anakmu jadi sekolahnya semua sampai sarjana anakku dari istri pertama tiga-tiganya narkoba anakku dari istri kedua kakinya polio sebelah tiap hari jalan pincang anak gelapku dari simpanan jalur gelapku punya bengek sesak nafas setiap hari istriku ada yang diam-diam pelihara berondong padahal badannya bogel makanya teman-teman suka bilang dia isi bogel isi bogel iih sebel dulu dari dulu perempuan yang punya ibu tiri lima itu punya cita-cita jadi orang kaya pengen punya tas bermerek sekamar nah kesampean deh dia tahu aku punya duit segubrak lah belanja lah karuan-karuan sampai ada minyak wangi lelaki harga sebotol enam juta buat pacarnya dul dasar gila sopir yang tahu jadwal hari selingguhnya lama-lama tidak tahan juga dia minta keluar katanya dia gak tega disuruh si bogel bohongi tuannya melulu belum lagi istri pertamaku yang minta duit melulu untuk sumbang anak yatim ini itu semula aku kesal dul tapi aku pikir-pikir ya sebaiknya begitu daripada duitnya lonong buat borondong mendingan dicopet buat anak yatim ternyata sekarang aku sepi dul mereka repot sekarang rebutan harta kalau perlu bunuh-bunuhan rumah 17 mobil 9 emas berkilo-kilo ada yang diambil balik sama negara ada yang masih bisa ngumpet dan gak terlacak terus nih dul anak mini baru tau juga masih ada 600 ribu dolar lagi yang aku sembunyikan di box bank yang di Tanjung Priok 800 ribu dolar di deposit box bank yang kemarin nasabahnya dibantai itu lho dul semua aku sengaja taruh di peti duit itu biar gak dilacak gak ada hitung-hitungannya di atas kertas dulu kalau Cina-Cina itu nyogok kan datang ke kantor bawa tas keresak atau kardus bekas mie instan nah jangan masuk deh uang rupiah makan tempat tau nilainya dikit mending isi dolar segepok-segepok tapi artinya miliard-miliard semua tiada arti sekarang dulu harta gue cuman kain kafan ini cincin berlian kincelong juga cuman cincin hantu lihat sekarang tampangku dimana-mana bukan sebagai pahlawan tapi koruptor sekian puluh tahun lagi cucu aku buka dokumentasi di om google atau bongkar dokumen di perpustakaan ada nama aku lengkap duh mereka gak malu aku gak jadi makan sok kaki itu aku sudah kenyang karena aku bisa curhat sama kamu meski gak semua itu ada pengemis tadi di ujung trotoar dul kasih saja sok kaki itu buat dia ya gue bayar ente pakai cincin berlian ini ambil dul ambil barang ini memang gak berkah di gue tapi menjadi berkah kalau sudah di tanganmu pakailah dul untuk modal bikin warung sok kaki sampai sentul BSD seluruh kota ya jadi orang kaya sasa saja kok dul asal halal jadi orang miskin tapi disayang Tuhan bahagia banget dul jangan ragu ambil cincin ini semua dari Tuhan untuk kamu dan istrimu yang hebat kerja jujur sepanjang nafasnya itu cincin itu bukan untuk aku yang seumur hidup maling duit rakyat si dul lemas cincin keluar dari jemari parno tubuh gempal itu menghilang seketika angin siang panasnya Jakarta menepis pipi cincin empat karat digenggam si dul dan diremas sekuat tenaga dan hancur berkeping-keping tiada-ada lagi manfaatnya dul memandang isi baskomnya yang tinggal separuh lagi babat jarit paruh pelor lidah whooping kaki tulang muda terima kasih dan Linda akan menyerahkan sebuah buku izinkan saya menyerahkan tiga buah buku karya saya dua tahun lalu cintaku lewat keripik beladuk puisi lalu itu diluncurkan di PDS HB Yassin mana ibu Rini terima kasih dulu sudah banyak membantu lalu ada celotehan Linda non fiksi yang alhamdulillah celotehan Linda alhamdulillah dalam waktu tujuh bulan sudah mau empat kali terbit dan boleh saya bicarakan sedikit sedikit saja dari buku inilah anak-anak yang diseputar pemalang brebes bisa bersekolah lagi dari royalti ini ini terima kasih